Sudah 19 tahun sejak Undang-Undang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga atau UUP KDRT disahkan. Tapi sampai sekarang kasus KDRT masih malak terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi apa yang harus dilakukan? Di tanggal 22 September 2023 hari ini, kita memperingati 19 tahun pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Vivi Vidyawati dari Perempuan Mardika menyatakan, pada tahun 2020, Perempuan Mardika melakukan studi pada buruh perempuan. Dari penelitian ini, didapatkan sulitnya korban melepaskan diri dari KDRT. Yang kedua, KDRT sangat berdampak bagi pekerjaan, seperti kehilangan konsentrasi kerja. Siti Mazuma dari Forum Pengadalayanan menemukan kasus KDRT dengan kategori kasus kekerasan psikis, sebanyak 1.248, kekerasan fisik sebanyak 558 kasus, penelantaran sebanyak 526 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 855 kasus. Hambatan implementasi Undang-Undang PKDRT perlunya perkawinan yang dicatatkan sebagai salah satu syarat Undang-Undang ini bisa diterapkan. Yang kedua, proses pembuktian kekerasan juga tidak kalah pelik. Keharusan untuk menghadirkan satu orang saksi, ditambah dengan satu alat bukti masih menjadi kendala dalam pembuktian kasus KDRT di tingkat kepolisian. Di Tanggrini, mewakili pekerja rumah tangga menyatakan masih banyak PRT yang mengalami kekerasan domestik ketika bekerja. Sedangkan Sasabila dari Konde.co mengajak media dan publik untuk berkampanye secara positif mendukung korban. Media jangan melakukan sensasionalisme yang menjadikan korban takut dan berhenti untuk bersuara di media.